Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa Dan pemirsa seperti biasa sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa Lengkap Intro Intro Pemirsa pemerintah melalui PT Pertamina Persero menerapkan pembatasan BBM bersubsidi jenis premium Pembatasan tersebut diberlakukan setelah kelangkaan BBM jenis premium terjadi akhir-akhir ini Akibatnya BBM bersubsidi langka di berbagai daerah Kondisi antrian BBM seperti ini menjadi pemandangan yang jamak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia Masyarakat harus mengantri hingga berjam-jam di SPBU demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar Masyarakat menyerbu SPBU yang masih memiliki stok BBM bersubsidi Bahkan masyarakat pun harus rela tidak kebagian BBM bersubsidi meski sudah mengantri berjam-jam Pemerintah melalui PT Pertamina Persero telah mengeluarkan kebijakan pembatas BBM bersubsidi jenis solar dan premium Akibat pembatasan tersebut Pertamina mengurangi pasokan berbagai BBM bersubsidi di berbagai daerah Sontak akibat minimnya pasokan tersebut BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Plus menjadi buruan masyarakat meski harganya lebih tinggi Berdasarkan instruksi dari pemerintah Pertamina telah melakukan pemangkasan kuota BBM bersubsidi yang sebelumnya sebesar 48 juta kiloliter menjadi 46 kiloliter Demi mempertahankan kuota BBM bersubsidi yang dipangkas tersebut dapat bertahan hingga akhir tahun Pertamina menerapkan pembatasan BBM bersubsidi di berbagai daerah Selain antrian panjang yang terjadi di berbagai daerah konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan pemangkasan tersebut adalah tergangguhnya aktivitas ekonomi masyarakat Lantaran kelangkaan BBM bersubsidi tersebut dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat karena harga-harga bahan pokok menjadi naik Selain itu juga berpotensi terjadi spekulasi BBM oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kondisi demikian demi mencari keuntungan Energi merupakan sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sumber energi tersebut Meski demikian dibutuhkan juga masyarakat yang cerdas dalam menggunakan energi karena BBM merupakan sumber energi yang harganya semakin melambung dan termasuk jenis energi yang tidak terbarukan Banyaknya pemberitaan bahwa kubu P3 merapat ke pemerintahan Jokowi JK dibantah Romiro Mahur Musi Sekjen ketiga ini juga menjelaskan bahwa belum ada tawaran untuk koalisi yang diberikan PDIP kepada partainya Terpilihnya Jokowi JK sebagai calon presiden terpilih Banyak pemberitaan yang memberitakan bahwa kubu partai persatuan pembangunan atau P3 yang merapat ke pemerintahan Jokowi JK dibantah oleh sekjen P3 Romiro Mahur Musi Romiro Mahur Musi menyampaikan belum ada tawaran langsung yang diberikan dari PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi JK Sekjen partai persatuan pembangunan ini menambahkan P3 akan tetap berkonsentrasi dalam koalisi merah putih Kalau kemudian ini menjadi wacana tentu semua orang boleh mewacanakan dan tentu memberikan apresiasi kepada Pak Lukman yang memang bagi kami itu sebuah kehormatan karena memang posisi beliau dalam mengemban tugas sebagai Menteri Agama mendapatkan pujian dan apresiasi dari banyak kalangan Kami berterima kasih dan berbesar hati karena apresiasi publik yang seperti itu Apakah kemudian hal itu yang menjadikan kawan-kawan di PDIP Perjuangan atau di tempat Pak Jokowi JK sendiri ingin meletakkan Pak Lukman melanjutkan kepemimpinannya di Kementerian Agama tentu mereka yang lebih paham Tetapi prinsipnya akan hal itu sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali Bagaimana kita mau bersikap sedangkan tawaran itu juga belum ada baik kepada DPP maupun kepada Pak Lukman sendiri karena saya setelah menerima informasi dari berbagai media terkait hal tersebut melakukan pengecekan langsung berbicara langsung dengan Pak Lukman dan beliau mengkonfirmasi kepada saya bahwa hal yang beredar di media itu sama sekali tidak betul Artinya belum ada komunikasi sama sekali soal itu Dalam pemerintahan Jokowi JK, Partai Persatuan Pembangunan akan tetap bergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk menjadi penyeimbang di pemerintahan Jokowi JK sehingga dapat mengontrol pemerintahan yang berjalan Mas Agung Rahman Tio Badranana memberitakan dari Jakarta Dalam pemerintahan Jokowi JK nanti Demokrat memilih menjadi penyeimbang sama dengan Koalisi Merah Putih yang akan membentuk Koalisi Parlemen yakni menguatkan Koalisi Merah Putih di Parlemen Meskipun Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Merah Putih kalah dalam Pursa Pilpres 2014 Koalisi Merah Putih dipastikan solid Dilihat dari beberapa partai pendukung yang masih tetap pada pendiriannya berada dalam Koalisi Merah Putih dengan membentuk Koalisi Parlemen Koalisi Parlemen ini dimaksudkan untuk memperkuat eksistensi Koalisi Merah Putih di Parlemen sebagai pemantau dan penyeimbang dalam pemerintahan baru Jokowi JK nanti Salah satu partai yang mantap dalam jajaran Koalisi Parlemen yakni Partai Demokrat Seperti yang dijelaskan Max Sopakua anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Koalisi Merah Putih dengan Demokrat tetap sama karena sama-sama menjadi penyeimbang dan yang penting Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Parlemen tetap berjalan Tujuh partai Koalisi Merah Putih termasuk Partai Demokrat akan konsisten dengan keputusannya berada di Koalisi Merah Putih dan Parlemen Harina Nuromah Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Lembaga Pemantau Pemilu JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat menggelar diskusi terkait dana kampanye pada Pilek 2014 dengan pajuk mengevaluasi pelaksanaan dana kampanye Pemilu Legislatif 2014 Pemilu Legislatif 2014 telah selesai digelar beberapa bulan lalu Akan tetapi hingga saat ini sejumlah persoalan terkait penyelenggaran kontestasi demokrasi tersebut masih menjadi fokus pembahasan sejumlah lembaga publik menyoal realitas kecurangan dan pelaksanaannya yang dinilai jauh dari apa yang diharapkan seluruh elemen bangsa termasuk perihal pelaporan dan kampanye dari partai dan kandidat peserta pemilu legislatif Kali ini lembaga Pemantau Pemilu JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat kembali menyampaikan temuannya terkait pelaporan dana kampanye dari peserta pemilu legislatif yang dinilai tidak akuntabel dan tidak transparan Temuan ini dipublikasikan JPPR dalam diskusi bertajuk mengevaluasi pelaksanaan dana kampanye pemilu legislatif 2014 yang digelar di gedung dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta dimana dalam diskusi ini turut dihadiri oleh sejumlah komisioner KPU yakni Ida Budiarti, Adana Fisgumai, dan Arief Budiman Dalam diskusi ini koordinator program JPPR, Sunarto menegaskan bahwa dalam evaluasi dana kampanye pada pilek April kemarin ditenggarahi masih bersifat administratif dan cenderung tidak transparan Secara umum saya kira masih belum menunjukkan rasa akuntabilitas dan transparansi pelaporan Karena banyak yang kita temukan bahwa hanya proses administratif semata sehingga untuk mensiasati proses perundang-undangan yang ada Jadi memang kalau dilihat dari proses pelaporan yang ada banyak kita temukan bahwa partai politik itu mensiasati dengan proses bentuknya barang dan gasa Dia tidak melakukan penerimaan sumbangan apapun Dalam kegiatan diskusi tersebut, Ida Budiarti juga kembali menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola dana kampanye yakni prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas Ada prinsip-prinsip dasar di dalam pengelolaan dana kampanye Yang pertama adalah prinsip legalitas Yang kedua prinsip transparansi Dan yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas Prinsip legalitas, undang-undang itu sudah mengatur dengan tegas Bahwa dana kampanye yang diperkunyakan oleh peserta begini itu harus berasal dari sumber-sumber yang legal Terkait evaluasi dana kampanye pada pemilu legislatif 2014 kemarin yang masih terdapat sejumlah ketimpangan dalam prosedur pelaporannya Diharapkan pada pemilu-pemilu ke depan dapat menjadi catatan para penyelenggara pemilu agar pelaksanaan kontestasi demokrasi dapat lebih baik ke depannya Isan Warsya dan Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Kemenangan Jokowi-Dodo Yusuf Kala dalam Pilpres 2014 ditandai dengan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi-JK dalam pemerintahan ke depan usai dilantik Hal ini disampaikan sejumlah pengamat politik dan dewan di DPD Sejumlah tantangan ke depan menyangkut bangsa Indonesia yang cukup kompleks dan belum dapat diselesaikan menanti Jokowi-JK Tantangan dalam hubungan internasional menyangkut ASEAN Economic Exchange yang masih menyisakan pesimistis di masyarakat Seperti yang dijelaskan oleh Tirta Nugraha Mursitama pengamat politik internasional bahwa sampai saat ini pemerintah belum jelas mau berbuat apa menjelang ASEAN Economic Exchange Tirta menyampaikan bahwa pemerintah perlu mensosialisasikan tantangan bersama ini ke seluruh masyarakat secara sederhana hingga ke daerah-daerah ASEAN itu mau tidak mau adalah masyarakat ekonomi ASEAN 2015 efektif 1 Januari 2016 sampai sekarang tidak jelas pemerintah Indonesia mau ngapain peneliti kita melihat turun ke berbagai daerah di lapangan mau yang di perbatasan dengan negara lain mau yang itu dekat ke arah pegunungan misalnya atau yang di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain yang saya ikuti selama 5 tahun terakhir Tidak ada kesiapan Nah ini adalah bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan baru sebagai low hanging fruit 100 hari pertama ASEAN menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN mau ngapain Selain itu tantangan dari bidang hukum yakni agraria dimana belum satu presiden pun yang mampu menyelesaikan permasalahan agraria padahal hal ini telah disepakati oleh parlemen Selain itu, pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi infrastruktur seluruh daerah dan birokrasi juga menanti di masa pemerintahan Jokowi-JK Arina Nurohmah Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Komisi Pemilihan Umum mengusulkan sejumlah rekomendasi dalam pelaksanaan pemilu periode mendatang Rekomendasi tersebut terkait regulasi pengelolaan dana kampanye pemilu legislatif Pengelolaan dana kampanye kerap kali meninggalkan sejumlah permasalahan terkait legitimasi kandidat yang bertarung dalam kontestasi pemilu legislatif maupun pemilu presiden Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi terkait pelaporan dana kampanye dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu Menyikapi hal tersebut dibutuhkan sebuah regulasi yang mapan guna memperbaiki persoalan dan permasalahan pemilu khususnya menyoal regulasi pelaporan dana kampanye dari para kandidat peserta pemilihan umum Ida Budiarti, salah satu komisioner KPU yang turut mengevaluasi realitas pemilu di tanah air juga memberikan sejumlah rekomendasi dari komisi pemilihan umum untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan prosedur dan regulasi pelaporan dana kampanye Rekomendasi KPU diantaranya mengusulkan agar sejumlah inovasi dan kreasi KPU yang sudah tercantum dalam peraturan pemilu dapat diadopsi dalam perubahan undang-undang pemilu yang akan datang Selain itu bagi peserta pemilu tata kelola atau manajemen dana partai dan kampanye merupakan sebuah hal yang penting yang perlu diterapkan masing-masing peserta pemilu Yang pertama, tentu kami berharap apabila tidak ada perubahan terhadap sistem pemilu untuk pemilu yang akan datang maka beberapa inovasi KPU kreativitas KPU yang sudah tercantum dalam peraturan KPU ini bisa diadopsi oleh undang-undang perubahan undang-undang pemilu yang akan datang Kemudian yang kedua tentu ini catatan kepada peserta pemilu untuk memperbaiki tata kelola tata kelola dana kampanye Dalam rekomendasi tersebut Komisi Pemilihan Umum juga menghimbau kelompok masyarakat sipil seperti Lembaga Pemantau Pemilu JPPR dapat menyediakan data pembanding untuk peserta dan penyelenggara pemilu terkait pelaporan dana kampanye sehingga dapat memperkuat kelembagaan partai sebagai pilar demokrasi di tanah air Isan Marsha dan Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Untuk mengurangi subsidi BBM dalam jangka pendek Indonesia harus berani melakukan perubahan dengan mengkonversi BBM ke energi lain Pilihan yang paling bijak dengan ketersediaan sumber energi adalah gas Total kekayaan minyak di Indonesia mencapai 40,1 miliar per barel Sedangkan untuk gas bumi mencapai 217,7 triliun kubik Pertumbuhan konsumsi energi Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat sebesar 7% Subsidi BBM yang kian meningkat bertolak belakang dengan perkembangan produksi minyak Indonesia yang mengalami penurunan Dalam pemerintahannya, Joko WJK menyusun strategi untuk memanfaatkan energi minyak dan gas secara bertahap Nah ini adalah perusahaan-perusahaan gas yang kita lihat berkiprah di Indonesia Ada beberapa perusahaan Mulai dari semuanya Semua dikuasai nomor satu adalah dari USA Yang kedua adalah dari China Kontraktorasi di Indonesia Tapi mudah-mudahan menentang di Pak Joko WJK Kontraktor nasional yang akan dipanggil Tahapan pertama dilakukan dengan membuat infrastruktur pipa gas ke SPBU Kemudian membuat tabung untuk kendaraan Bekerjasama dengan pihak swasta Sehingga tidak membebankan APBN Lalu target selanjutnya Seluruh pulau Jawa dan kota-kota besar di luar pulau Jawa Sudah menggunakan bahan bakar gas Artinya pemerintah sudah mengurangi subsidi BBM Kemudian barulah jangkauan pipa untuk BBG sudah tersambung ke seluruh Indonesia Rizki nurul ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Regulasi hukum di Indonesia dinilai kurang adil dan perlu dibenahi Menanggapi hal ini DPDRI akan membentuk pansus untuk memperbaiki undang-undang yang berkaitan hukum di Indonesia Keprihatinan masyarakat dengan penegakan hukum di Indonesia Dinilai sangat jauh dari keadilan yang sesungguhnya Ada seratus lebih undang-undang yang dinilai bertabrakan Dan tidak harmonis menjadi komoditas transaksi antara penegak hukum, jaksa, dan hakim Yang dapat menghilangkan rasa keadilan Oleh karena itu dijelaskan oleh Paulus Johannes Sumino Selaku Ketua Pansus RU Otonomi Khusus Papua Komite 1 DPDRI Menjelaskan bahwa DPD telah membentuk pansus untuk merancang undang-undang hukum yang harmonis Dengan bekerjasama oleh 36 fakultas hukum di seluruh Indonesia Kita lakukan revolusi al-kaitu mental, membangun budaya Tapi bisa gak diaplikasikan konsepnya Jokowi Buktikan reformasi, revolusi dari pembinaan aparatur negara Bikin mereka tahan dan patuh Budisi tahan dan patuh beraturannya Jaksa tahan dan patuh beraturannya Untuk membenahi hukum mas, DPD juga sudah melakukan kajian Benar Yang harus di depan adalah jaksa aku Realitas penegakan hukum di Indonesia masih bersifat formal Yang hanya dilihat dari perundang-undangan dan tidak melihat keadilan secara subtantif Akibatnya, masyarakat yang memiliki permasalahan hukum Namun tidak bisa membuktikan secara tertulis Akan kalah di peradilan walaupun mereka memiliki bukti otentik Hal inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah selanjutnya untuk memperbaikinya Arina Nurohmah Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Untuk menata sistem migas di Indonesia agar jauh lebih baik Diperlukan audit ketat dan tepat waktu Sehingga mudah untuk mengkontrol kinerja Pertamina Baik dari proses produksi hingga distribusi ke berbagai SPBU Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM selalu menguai kontroversi di masyarakat Hal ini membuat anggota Dewan bekerja keras Melihat apa yang terjadi, mengapa kenaikan BBM selalu terjadi Adanya indikasi mafia migas menjadi dugaan beberapa analisa anggota Dewan Dependis simbolan anggota DPR RI fraksi PDIP menjelaskan Kelangkaan ini bisa diatasi dengan audit yang jelas dan disiplin oleh BPK Untuk mengurangi mafia migas harus dengan audit yang ketat untuk sektor migas Yang selama ini dinilai tertutup Sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban dari Pertamina Iya dong, dia soft force nih loh Ketergantungan supply kan di saya Ketergantungan harga kan di saya Distribusi oleh Pertamina Itu juga distribusi Pertamina kita minta di koreksi Dia tidak boleh dari titik datang ya Apakah itu import, apakah dari kilang Ke titik serahnya di depo Harus ke end user Kan selama ini hanya ke depo Padahal alfanya sampai ke titik serah di SPBU DPR menyarankan pemerintah pusat dan daerah Untuk komitmen pada angka yang dituliskan di APBN yang telah ditulis Agar permasalahan BBM tidak terjadi lagi Harina Nurahmah Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Pertamina Pertamina Pameran Tahunan Indocraft & Fashion 2014 dirancang sebagai salah satu sektor andalan dari industri kreatif di Indonesia Pameran ini diikuti para perancang terkemuka Indonesia dan 273 perusahaan peserta pameran Pameran Tahunan Indocraft & Fashion 2014 kembali digelar di Jakarta Convention Center Kerajinan dan busana merupakan subsektor yang dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi serta menjadi lokomotif dalam perkembangan industri kreatif nasional Apalagi kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah Untuk pameran yang ke-11 ini dirancang sebagai ajang untuk kinerja dan prestasi para pelaku industri kecil dan menengah, mandiri, maupun binaan dari lembaga pemerintah Pameran ini juga mendorong pertumbuhan industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa Ini kita lihat tadi boot-boot yang ada ada 273 boot ya Itu terdiri dari ada mandiri dan binaan dari kementerian lembaga Jadi partisipasi dari baik dari itu mandiri, perorangan-perorangan untuk mengembangkan industri fashion ini Maupun binaan-binaan dari kementerian lembaga itu cukup antusias lah untuk bagaimana menumbuh kembangkan industri kecil ini khususnya industri fashion yang berkaitan dengan industri kreatif Dari ragam busana yang ditampilkan adalah hasil karya perancang muda terkemuka Indonesia Seperti Dian Pelangi, Jenny Cahyawati, dan Handi Hartono Indocraft & Fashion 2014 diikuti oleh sebanyak 273 perusahaan peserta pameran dari IKM yang tersebar di Indonesia Selain kerajinan tangan dan busana, ada juga produksi makanan ringan yang dijual di Indocraft & Fashion 2014 Rizki Norulilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Batik khas Indonesia penuhi pameran Indocraft & Fashion 2014 Puluhan jenis batik dari berbagai daerah di Indonesia Seperti Solo, Sragen, Batang, dan Mandura dipajang di ruang pameran ini Pameran tahunan Indocraft & Fashion 2014 digelar Jakarta Convention Center Pameran ini didominasi oleh batik dari berbagai wilayah di Indonesia Karena batik Indonesia memang memiliki nilai seni dan daya pikat yang luar biasa Batik Indonesia memiliki filosofi khusus di setiap daerahnya masing-masing Ciri hasil dapat dilihat dari motif, pola, susunan ornamen, dan juga kekayaan warna dari batik Indonesia Tak salah jika batik Indonesia merupakan warisan budaya yang tidak dapat ditiru negara lain Tak hanya Yogyakarta yang terkenal dengan batiknya Papua juga memiliki batik yang khas Yang banyak diminati warga lokal maupun mancanegara dengan motif dan corak yang unik Seperti ukiran-ukiran, cicak, atau buaya Penyelenggaraan pameran Indocraft & Fashion 2014 ini merupakan ajang apresiasi masyarakat luas Terhadap hasil karya kreatif dan inovatif para putra-putri bangsa di bidang kerajinan dan usana Sehingga mendorong peningkatan konsumsi produksi dalam negeri Masyarakat Indonesia begitu antusias dengan adanya pameran ini Dari ratusan stand yang tersedia dipenuhi oleh pengunjung yang ingin berburu aneka ragam produk kerajinan Indonesia yang inovatif dan berkualitas Selama pameran berlangsung, para pengunjung juga dapat melihat fashion show yang menampilkan musana karya perancang terkemuka di Indonesia Rizki Nurul Ilmi memberitakan dari Jakarta Milat ke-6 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU Ditandai dengan berlangsungnya rapat kerja asosiasi pendidikan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah Dapat kerja itu digelar untuk membahas perkembangan dan tantangan di dunia pendidikan serta pelayanan kesehatan Kegiatan Milat ke-6 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yang berlangsung di Hotel Astom Medan Juga dirangkai dengan workshop pembahasan kebijakan regulasi uji kompetensi dokter dan profesi kesehatan Workshop ini diikuti oleh sekitar 300 peserta dari Fakultas Kedokteran se-Indonesia Rektor UMSU Dr. Agus Sani menjelaskan sejarah berdirinya Fakultas Kedokteran UMSU Serta komitmen untuk menjadikan lulusan Fakultas Kedokteran sebagai dokter islami Keberhasilan ini adalah keberhasilan daripada kita semua Terutama tenja besar Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Konsep dalam melaksanakan program pendidikan sosial kemasyarakatan Yang kita tahu Pada saat ini perbuan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia Berjumlah lebih kurang 162 perbuan tinggi Muhammadiyah Di antara 162 itu ada 9 pembahasan dokteran Muhammadiyah Termasuk salah satunya adalah Pembahasan Muhammadiyah Sumatera Utara Sementara itu Wali Kota Medan Zulmi Eldin Mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rapat kerja Seminar dan workshop yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran Dalam rangkaian milat yang ke-6 Untuk itu saya mengimbau ada Fakultas Kedokteran UMSU Selain mampu menghasilkan para lulusan kedokteran yang berkompeten Juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit Serta asosiasi kedokteran Guna lebih meningkat dan lagi kualitas para dokter Khususnya di Kota Medan Dia dalam rangkaian milat Fakultas Kedokteran UMSU itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang diwakili oleh Ketua Majelis Dikti Dr. Hairul Anwar Syaful Hadi memberitakan untuk TVMU Ya Pak Mirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU Saya Irmalia Sebtiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!